Kemenlu terus upayakan berbagai cara untuk membebaskan 10 WNI yang disandrak kelompok bersenjata di Filipina. Pendekatan dan komunikasi dengan berbagai pihak terus dilakukan. Fokus pemerintah adalah membebaskan Sandra dengan selamat. Kita menggunakan multi-track strategi. Dalam hal ini kita melakukan pendekatan ke berbagai pihak, menggunakan semua aset yang dimiliki oleh Indonesia, baik itu melalui komunikasi dan koordinasi resmi atau pemerintah dengan pemerintah Filipina. Pemerintah juga mengandalkan krisis senter di bawah Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan langkah-langkah pembebasan. Komunikasi dengan keluarga WNI yang disandrak juga terus dilakukan. Informasi terakhir para Sandra dalam keadaan sehat dan baik. Tujuh anak buah kapal Charles disandrak kelompok bersenjata abu sayaf sejak 20 Juni 2016. Selain tujuh ABK Charles, tiga WNI anak buah kapal Malaysia Cia Tom Lim yang disandrak sejak 9 Juli 2016 juga belum dibebaskan. Yasset Satria, Alva Reza, melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.